. Resmi jadi suami artis ternama Jessica Iskandar, Vincent Verhack bereaksi saat disinggung soal nafkah. Vincent Verhack tampaknya sadar betul bahwa ia menikahi sosok wanita mandiri yang berpenghasilan fantastis. Karenanya sebelum menikahi Jessica Iskandar, Vincent Verhack sudah banyak menimbang beberapa pemikiran, termasuk perihal nafkah. Karenanya saat disinggung soal nafkah kepada Jessica Iskandar yang sudah punya penghasilan sendiri, Vincent Verhack santai. Obrolan soal penghasilan Vincent Verhack suami Jessica Iskandar itu terekam dalam vlog di kanal YouTube Dapur Bincang Online edisi Tayang Selasa, tanggal 2 November 2021. Ditanyai Antonius Rovi selaku pemandu obrolan, Vincent Verhack dan Jessica Iskandar atau yang karib di sapa Jedar terlihat santai. Termasuk saat disinggung soal pernikahan mereka yang baru seumur jagung. Seperti diketahui, Jedar dan Vincent Verhack resmi menikah pada tanggal 22 Oktober 2021. Menikahi diva tuh kayak gimana sih? Tanya Antonius Rovi. Amazing, jawab Vincent Verhack. Divakan glamor, banyak ini itu. Pusing enggak? Tanya Antonius Rovi. Makanya nih, saham harus naik nih guis. It's okay. I can handle it. Ibu Vincent Verhack percaya diri. Enggak banyak orang bisa loh, kata Antonius Rovi. Doaku kuat sih, Ujar Vincent Verhack. Kepada Vincent, Rovi penasaran soal penghasilan. Hal itu terkait dengan kesiapan Vincent Verhack menafkahi seorang artis besar. Menjawab pertanyaan Rovi, Vincent sontak melayangkan candaan. Artinya, penghasilannya Jessica Iskandar kan diva ya? Ya kamu kalau pendampingnya diekspek untuk seperti diva juga penghasilannya, Ujar Rovi. Makanya Vincent tuh setiap hari makannya nasi, telur, tempe pakai garam. Biar dia, Jessica, enak makannya, steak, canda Vincent Verhack. Disinggung soal minder gara-gara penghasilan, Vincent Verhack membantahnya. Diakui Vincent Verhack, ia tidak minder dengan penghasilan sang istri. Kadangkan orang minder loh, kata Rovi. Enggak, Vincent udah matengin diri sendiri, imbu Vincent Verhack. Jangan sampai minder, pinta jedar. Kalau masalah minder, berarti cowok itu enggak serius. Sebelum kamu menjalani hubungan serius, pasti kepikiran finansial. Bukan karena penampilan, baju, ungkap Vincent Verhack. Yakin akan kemampuan sang suami, jedar langsung tersenyum. Aku ngapain khawatir tentang penghasilan. Vincent enggak ada takutnya. Kalau ada takutnya, enggak mungkin aku bawa ke tahap ini, ungkap Vincent Verhack. Tapi menнее dikanku bisa menjakin BUK. Tapi saya menjakin punya juga tingkat atau penghasilan. tapi dikanku bisa menjakin punya pet. Tapi jika itu mengalami juga boleh menjakin danmen dikanku, dikanku bisa menjakin banyak. Tapi ini sudah menjakin punya tetap dikanku saat itu sebelumnya. Terima kasih telah menonton!